Oke guys, bertemu lagi bersama saya Fawzian Abdul Razak Mutakin Kali ini gue gak ngasih tips atau trik ya Jadi gue kali ini bakalan ngasih jawaban ke pertanyaan-pertanyaan kalian Yang mungkin gue jelasinnya di video kurang jelas gitu Jadi kalian masih bertanya-tanya Oke, jadi yang banyak ya ada tiga pertanyaan yang gue ambil Yang kebanyakan kalian tanyain di video tricks and tips Atau cara atau yang lain-lain lah Pokoknya tentang Zeveto di video-video sebelumnya Dan gue bakalan jawab sekaligus jelasin langsung di aplikasinya Jadi gue praktekin cara-caranya yang mungkin kalian kurang paham gitu Atau kurang mengerti Oke, yang pertama kalian masih bertanya Yaitu cara kembali ke akun asli dari akun tumbal Oke, jadi gue sekarang praktekin Jadi yang kalian tanyain itu Cara kembali ke akun asli ya Dari akun tumbal kalian Jadi gue sekarang praktekin ya Sekarang gue udah masuk di aplikasi Zeveto-nya Atau di game Zeveto-nya Dan sekarang gue mau praktekin ya Jadi sekarang ini gue di akun asli Misalnya gue mau ke akun tumbal Jadi sekarang gue ke akun tumbal dulu Astaga, kenapa gini mulu sih? Zeveto, astaga Astaga dong Lihat, gak bisa dipencet Gak ngerti lagi Gak ngerti lagi Kenapa gue jelasin lagi? Karena gue kasian Kalian mungkin nanti percuma gitu Udah punya akun tumbal Tapi gak bisa masuk lagi ke akun asli Gue Kasian gitu Karena kalian gak tau caranya Buat kembali ke akun asli Jadi gue kasih sekarang Praktekin caranya Jadi sekarang gue ini di akun asli ya Ini gue sekarang di akun asli Terus Gue mau ke akun tumbal ya Akun tumbal Caranya itu Klik di kanan atas ini Yang gambar gerigi besi Klik Terus Kalian pergi ke akun saya Terus Kalian klik keluar Atau yang aksa warna merah Yang paling bawah Keluar Klik Dan otomatis keluar Dan setelah itu Kita masuk ke akun tumbalnya ya Soalnya kita masuk akun tumbal Maaf Kalau berbelit-belit Soalnya gue mau sedetail mungkin gitu Ke kalian Ngejelasinnya Biar kalian paham Soalnya percuma Kalau ada akun tumbal Gak bisa ke akun asli Oke Gue pake akun tumbal gue Tunggu Udah masuk ya Ini udah masuk di akun tumbalnya Jadi anggap aja ini akun tumbal kalian Anggap aja ini akun tumbal kalian Oke Nah misalnya Udah di akun tumbal nih Misalnya udah gift Jadi kita langsung Ke akun asli lagi Gimana caranya gitu ya Kalian yang bingung Simak baik-baik Sama aja sih kayak tadi sebenernya Tapi gue mau detail Biar kalian paham Oke Kita klik lagi di kanan atas Gerigi besi Yang ini Terus kita pilih ke akun saya Lalu keluar Pencet lagi keluar Nah Udah deh keluar dari akun tumbal Ini baru keluar ya Belum kembali lagi ke akun asli Kalau mau masuk lagi ke akun asli Kalian mulai lagi Eh masuk lagi Klik masuk Dan masukin Email dan Password akun asli kalian Jadi jangan lupa Password sama Gmail Akun asli kalian Karena Ya kalau lupa Ya susah masuk lagi Jadi harus diingat-ingat Gmail sama passwordnya Jangan sampai lupa Kalau akun asli Kalau akun tumbal sih Kita bisa bikin lagi Oke langsung kita masuk aja Ke akun asli Masuk Nah kan Udah masuk ke akun asli Jadi gitu Caranya Simak baik-baik Kalau mungkin kalian kurang paham lagi Ulang lagi videonya Satu kali lagi Dan langsung praktekin Jangan diingat-ingat Soalnya susah Jadi langsung praktekin ya Nah yang kedua Yang banyak bertanya itu Yang kedua Ialah cara gift Baju Jadi gimana bang Cara gift bajunya Gue itu udah impit Akun asli gue Tapi Susah gitu Nge-gifnya Jadi gini caranya itu Oke Kita ke Karakter Kita ke shop nih Ke shop ya Pencet shop Atau berbelanja Dan kita klik hadiah Nuh yang di atas Nuh yang biru Yang di tengah Kita klik hadiah Dan kita pilih Mau yang mana Gitu Misalnya kita mau nge-gif Bebas lah Ini sebagai contoh aja lah Yang mana nih Nggak kebuka juga lagi Kayak yang ini aja lah Yang 2650 Kita hadiah kan Oke kita tunggu Astaga Lamanya Kesabarannya Gue tetapi Tidak lama Emang lama sih Bodinya Nah Setelah Dipencet hadiah Atau dipilih Misalnya kalian mau Gift baju apa Atau kalian mau ngasih Baju yang mana Kalian bisa lihat Disini Jadi ini orang-orang Yang kita ikuti Jadi kalau kita mengikuti Atau berteman Nah saling follow Memfollow Antara akun tumbal Dan akun asli Menurut gue sih Nggak harus Molo-fo-follow Hanya molo aja Jadi akun tumbal kita itu Nge-follow ke akun asli Pasti akan tampil disini Klik aja Misalnya contoh Ke yang mana Misalnya akun asli gue itu Namanya misalnya Siapa sih ini Gue Nggak Ada yang kenal sih Tapi Dikit Misalnya Kita ke Nabila Misalnya Akun asli kita namanya Nabila Klik Nabila Lalu disitu Nanti disuruh Buat Ngisi Misalnya Misalnya ada kata-kata Misalnya Kalian mau ngasih Kata-kata apa Ke Nabila Atau ke akun asli kita Ya terserah kalian lah Langsung klik centang Di kanan atas Nah Centang di kanan atas Klik Dan udah kekirim Itu pasti udah kekirim Dan oke Kalian mungkin bingung Di akun aslinya Cara nge-claimnya Atau cara menerima bajunya Cara menerima bajunya Itu mudah banget Kalian ke kanan atas Ada lonceng tuh Kalau gue notifikasinya Ada 17 Entah Notifikasi apa aja Oh Menyukai Oke Langsung kalian cari Dimana letak Orang Atau akun tumbal Kalian Mengasih Ini Ngasih apa Astaga Ngasih Oh ini disini Maaf maaf Di kanan Di kanan kan Satu notifikasi Di kiri Dan di kanan Ada kotak hadiah Klik kotak hadiah Oke Kita kotak hadiah Kita lihat Nah Disini Cara nge-claimnya tuh Disini Jadi di kotak hadiah Kalian Climb Dan setelah Climb Jadi Aksaranya itu Atau tulisan itu Akan jadi selesai Kayak gini Jadi ini gue udah Nge-climb Jadi selesai Kalau kalian belum Climb Ya tulisannya Bakal Climb Dan klik aja Langsung Keterima Keterima Bajunya Jadi gitu Oke Simak Baik-baik Dan Langsung Praktekan Kalau sekiranya Kalian belum bisa Atau Meng-gif Bajunya Ke akun asli Itu Oke Dan yang ketiga Yang ketiga Ini Ada yang nanya Cara bicara Di Jepheto Itu gimana Karena soalnya Kan gue itu Nyaranin ke kalian Untuk berbauer Dengan orang lain Agar follower kalian Banyak gitu Di Jepheto Gimana sih Caranya berbauer Dengan berbicara Dengan orang lain Atau dengan Yang lainnya Atau di room lah Misalnya orang-orang di room Kita mau berbicara Lama mereka Gimana caranya Kita langsung Menuju ke room aja Semoga aja Gak lama Loadingnya Oke Jadi sekarang Gue udah Masuk Di roomnya Room globalnya Jadi Ada yang Bertanyakan Gimana Cara Open mic Di Room Global Atau Berbicara Dengan orang lainnya Maaf lah Gue ada yang Hitam-hitam Kayak gini Mungkin jaringannya Gue Buruk Atau gimana Nah udah Normal kali ya Sekarang Gue juga Minta maaf Kalau gak ada Suara gamenya Soalnya gue Pake mic ini Dan gak pake Headphone Karena gak punya Oke Jadi Sekarang Kita langsung aja Ke caranya itu Tinggal kalian Tinggal klik aja Di kiri bawah Itu ada mic kan Nah Ini udah Otomatis Jadi Kita ngomong Di umum ya Nah Kalau Si Iconnya itu Muncul Ungu-ungu Kayak gini Kalau kita gak Berbicara Dia bakalan Diem Coba Kalau kita berbicara Dia langsung Ngeluarin Gitu Apa Bulir-bulir Gerak-gerak Intinya Atau animasi Gerak-gerak Kayak gitu Nah Itu caranya Kita berbicara Dengan orang lain Nah Disini Kalau kita Mau lebih Pripasi Berbicaranya Kita matiin Kasihan Orang lain Kebisingan Nah Kalau Mau Lebih Bicara Dengan Spesifik Kalian Bisa Klik Langsung Aja Ke Yang Dituju Dan Langsung Kita Gak Bisa Dia Gak Bisa Coba Nah Ini Bisa Mengizinkan Untuk Pripacet Cara Untuk Pripacet Atau Ngobrol Secara Pripasi Kalian Bisa Klik Aja Langsung Orangnya Dan Langsung Muncul Seperti Ini Tampilan Seperti Itu Astaga Dia Ilang Kabur Dia Maaf Jadi Kita Langsung Klik Aja Ke Orangnya Diam Diam Astaga Diam Lagu Lagi Bikin Tutorial Sini Tolong Nah Gitu Langsung Caranya Jauh Kejauhan 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 Gak Bisa Diam Salsa Diam Dululah Gue Mau Bikin Tutorial Astaga Jolong Ngeblank Dong HP Guenya Maaf Maafkan Ini HP Kentang Astaga Nah Caranya Itu Kalau Udah Tampilnya Kayak Gini Klik Aja Yang Di Tengah Icon Ini Yang Tiga Di Kanan Atas Ini Klik Yang Tengah Yang Ada Bulir Bulir Chat Nah Meminta Obrolan Satu Atau Obrolan Dari Dua Mata Jadi Antara Dua Orang Gitu Dan Gak Dijinkan Kalau Gak Dijinkan Atau Orang Yang Gak Dikenah Si Jarang Dia Mengizinkan Untuk Obrolan Pripat Seperti Itu Kita Coba Sekali Lagi Cepat Taukan Diterima Dan Gak Di Respon Sama Sekali Kalau Teman Teman Kalian Pasti Kalian Janjian Mungkin Yuk Kita Pripat Chat Itu Bakalan Bisa Dibatalkan Gak Diterima Jadi Caranya Itu Kurang Lebih Seperti Itulah Gue Udah Jelasin Yang Pertama Itu Untuk Open Mic Atau Kita Berbicara Di Depan Umum Kita Bisa Klik Yang Mic Ini Dan Untuk Kita Berbicara Pripat Atau Berbicara Secara Pripasi Dengan Cara Seperti Itu Yang Tadi Diklik Orangnya Dan Klik Icon Untuk Berbicara Pripat Oke Mungkin Segini Aja Video Kali Ini Mohon Maaf Kalo Banyak Kesalahan Atau Lama Atau Gimana Soalnya HP Gue Hp Kentang Tambah Zepetonya Mungkin Agak Berat Game Untuk Di HP Gue Dan Mohon Maaf Juga Buat Kalian Yang Mungkin Chat Untuk Di Zepeto Aku Ke Zepeto Aku Dan Kurang Atau Lama Dibalasnya Mohon Maaf Karena Gue Jarang Buka Zepeto Karena Gak Ada Temen Main Juga Si Kalo Kalian Mau Ngajak Temen Main Siapa Tahlah Nanti Gue Main Juga Kali Kalian Dan Jangan Lupa Follow Akun Zepeto Gue Tadi Adalah Atau Gak Gue Kasih Kodenya Di Deskripsi Dan Jangan Lupa Share Video Ini Ke Temen Kalian Agar Temen Kalian Juga Tahu Mungkin Yang Kesusahan Dari Mulai Ganti Akun Gif Ampe Kalian Tidak Tahu Cara Menyalakan Mic Untuk Berbicara Di Muka Umum Di Dalam Room Game Dan Jangan Lupa Like Ketika Kalian Suka Video Ini Dan Jangan Lupa Subscribe Untuk Membantu Berkembang Channel Ini Kedepannya Agar Memberikan Tutorial Tutorial Bermanfaat Kedepannya Kalian Oke Dan Bebaikan